Terkuat alasan sekuriti Ancol Tega Aniaya Hasanuddin hingga tewas, dapat tekanan dari pimpinan. Terkuat alasan dibalik sadisnya empat sekuriti Ancol Menganiaya Hasanuddin, 42, hingga tewas Sabtu, 29 Juli 2023, lalu. Keempat tersangka Tega menyiksa korban yang sebelumnya dicurigai pencuri karena selama ini dapat tekanan dari pimpinan. Nyatanya, sebelum Hasanuddin diamankan, ada beberapa kasus pencurian di Ancol yang membuat para sekuriti ini sering ditekan pimpinan untuk meningkatkan keamanan. Keempat tersangka yang bertubuh tegap dan berwajah sangar masing-masing berinisial P35, H33, K43, dan S31. Sekuriti sebelumnya mengamankan Hasanuddin dari Taman Lumba-Lumba pada Sabtu siang karena melihat gelagat korban yang mencurigakan. Hasanuddin terlihat naik turun bus antar jemput pengunjung Ancol sehingga salah satu sekuriti pun mengamankannya. Korban diamankan ke belakang salah satu pos sekuriti untuk diinterogasi. Menjelang interogasi, Kepala Sekuriti Ancol sudah mewanti-wanti para tersangka untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Hasanuddin, namun tak diindahkan para tersangka. Mereka melakukan kekerasan atas inisiatif sendiri. Kepala Sekuriti sudah menegaskan jangan diapa-apain si korban ini, terangkanit reskrim polsek pademangan AKP IGD Gustiana. Karena kesal selama ini sering ditekan pimpinan, tersangka P pun memulai interogasi disertai pemukulan. P menghajar Hasanuddin dengan bambu, diikuti tiga tersangka lain yang memukuli, menendang, dan menyabet korban dengan kabel. Ada juga yang menyiram air cabai dan meneteskan lelehan api dari kursi yang dibakar ke tubuh korban yang sudah penuh luka. Melihat Hasanuddin sudah terkapar, para tersangka ini lalu berupaya melepaskan korban di luar Ancol. Menggunakan mobil operasional, keempat tersangka membawa Hasanuddin keluar masuk Ancol sampai akhirnya korban meregang nyawa. Karena panik, para tersangka akhirnya melapor kepada Kepala Sekuriti Ancol yang kala itu sedang patroli. Atas kasus ini, keempat tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Mereka dihantui hukuman 12 tahun penjara.